Oke Sobat Youtube, balik lagi di MRT Official, tentunya masih di segmen otomotif ringan Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah baut untuk dimotor Yamaha N-Max Baut ini sangat aman, baut anti jebol, sering juga dibilang well-known Oke, jadi seperti apa pembahasannya, dan sebelum ke pembahasan, kita intro dulu Oke, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang seputaran otomotif ringan Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, dan bisa juga langsung kunjungi ke IG lewat DM Instagram Langsung saja follow IGnya di MRT underscore official Bali Nah, jadi di video kali ini saya membahas sebuah baut anti jebol untuk motor Yamaha N-Max Jadi baut anti jebol ini digunakan di baut windshield motor N-Max Jadi di sini, yang berada di dalam bautnya Nah, jadi fungsi baut anti jebol di sini adalah untuk lebih aman dan lebih nyaman Ketika kalian sering membongkar pasang windshield kalian Karena baut Ori, bawaan pabrik dari motor Yamaha N-Max itu sangat-sangat tidak bagus kualitasnya Itu cepat rusak, biasanya cepat putus, dan cepat patah Jadi di sini saya mengganti baut windshield-nya menggunakan baut anti jebol atau well-known Nah, jadi seperti apa nanti bautnya, kalian bisa langsung simak di video pembahasannya Agar kalian bisa mengetahui lebih jelas lagi Oke, jadi yang pertama di sini harus dilakukan adalah membuka windshield dari motor Yamaha N-Max ini Jadi di sini saya menggunakan windshield ochito yang bening atau yang clear Nah, kalau kalian juga menginginkan windshield ini windshield ini sudah ada video pembahasannya yang sebelumnya saya sudah buat Jadi kalian bisa cek link-nya di deskripsi untuk video windshield ochito ini Nah, setelah windshield-nya terbuka, kita tinggal buka 3 buah baut L yang ada di cover depan ini Kemudian kita tinggal angkat cover depannya Dan ini caranya sangat mudah sekali Nah, jadi ini cover depannya sudah terbuka Nah, jadi ini dia baut anti jebol atau bisa dibilang well-known Yang nanti akan saya pasang di bagian sini Ini ada 4 buah Dan bautnya ini harganya sangat murah sekali ya 20 ribuan Kita buka dulu bautnya dengan murnya seperti ini Kita pisahkan Nah, murnya ini nanti ada di bawah Dan bautnya ini di bagian atasnya Seperti itu Nah, jadi ini adalah baut orinya Yang sudah dapat dari standar pabriknya Jadi ini mudah patah Jadi kalian bisa lihat ini bautnya sudah Wow, sudah ngeri sekali ya Yang di bagian atas keduanya sudah patah Seperti ini Yang di bagian bawahnya ini sebenarnya masih utuh Tapi sudah sempat juga ini patah Tapi sudah sempat salim juga Tapi sekarang saya mau lebih aman lagi Jadi saya menggunakan baut anti jebol atau baut well-known ini Karena memang baut orinya ini sangat lemah ya Jadi sangat cepat patah Dan juga sangat tidak nyaman untuk digunakan seperti ini Apalagi kalau kita sering buka cover Buka windshield Dan otomatis baut windshieldnya terbuka Ya, jadi mau tidak mau Baut ori atau standaran windshieldnya ini Pasti cepat rusak Nah, jadi ini pemasangan baut anti jebolnya Kalian bisa lihat sendiri Itu di bagian bawahnya ada murnya Dan di bagian atasnya bautnya Itu cara pasangnya sangat mudah sekali ya Tinggal dimasukkan aja Kemudian nanti bakal dikencangkan Dan perlu kalian ketahui Baut anti jebol ini sangat PNP sekali Yang saya beli ini Jadi biasanya beberapa Ada yang harus pikir Atau amplas lagi lubang baut windshieldnya Tapi disini saya tidak perlu kikir Dan tidak perlu ngamplas Jadi sudah langsung masuk Karena diameter yang saya beli ini Baut wellnudenya sudah lebih kecil Daripada yang lainnya Karena beberapa saya lihat Sangat ada sekali Atau banyak yang saya lihat itu Lubang dari baut windshieldnya Harus di kikir atau di amplas Agar lebih besar lagi Karena kebanyakan baut anti jebol atau wellnude ini Diameternya lebih besar daripada lubang baut windshieldnya Nah jadi kalau kalian pakai baut windshield yang saya gunakan ini Ini sudah pasti PNP Kalian tidak perlu kikir Kalian tidak perlu susah-susah amplas lagi Dan tinggal langsung pasang Tinggal langsung colok dan kencangkan Nah jadi kalian bisa cek linknya di deskripsi Untuk mendapatkan baut anti jebol yang PNP ini Tanpa kikir Tanpa amplas Langsung pasang pokoknya Oke jadi lebih simple Oke jadi lagi satu tinggal kita pasang Saya akan kencangkan baut anti jebol ini Nah itu caranya kalian harus menggunakan dua kunci Yang ini kuncinya berukuran 12 Jadi yang satunya saya taruh di bagian bawah sebagai pemegang Dan yang satunya Nah ini sebagai pengencangnya Jadi kalau kalian pakai satu kunci itu Pasti baut mur yang dibawahnya itu ikut keputar Jadi itu tidak bisa ngencengin baut anti jebol ini Jadi ini caranya sangat mudah sekali ya teman-teman Kalian bisa melakukannya di rumah Oke jadi ini sudah semua terpasang Saya mau bersihkan dulu sedikit Karena ini sangat kotor sekali ya Jarang dibersihkan Jadi sekarang kalian bisa lihat hasilnya lebih jelas lagi Terima kasih Oke jadi seperti itu tadi Baut anti jebol atau baut weld nut Yang sudah terpasang di motor Yamaha NMAX ini Jadi bautnya sangat aman dan nyaman sekali Dan tentunya pas di kantong Jadi buat teman-teman yang mau baut anti jebol seperti ini Kalian bisa cek linknya di deskripsi Karena baut yang saya beli ini sangat PMP sekali Untuk di motor Yamaha NMAX Tidak perlu kikir Tidak perlu di antepas lagi Sudah langsung bisa terpasang Nah jadi harganya pun sangat murah sekali Cuma Rp20.000an Kalian sudah bisa pakai baut anti jebol atau weld nut ini Oke jadi seperti itu dulu Pembahasan di video kali ini Dan buat teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share juga Kali aja ada teman-teman yang membutuhkan Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya See you and bye